Kami disini menjelaskan tentang apa sih kekhususan dari MBS program khusus yang Alhamdulillah sudah berjalan ini masuk tahun kelima ya secara nama program khusus sendiri maka kita punya beberapa khususannya daripada MBS yang ada di Prambanan yang secara umum atau kita sebut dengan MBS pusatnya untuk MBS program khusus sendiri salah satu karakter yang kita bangun di sana adalah yang pertama anak-anak memiliki karakter berbahasa yang kuat dari kelas 7 itu sudah kita programkan mereka itu tuntas untuk berbahasa enam bulan pertama di tahun pertama awal angkatan pertama memang kita membutuhkan waktu enam bulan dalam mengkondisikan bahasa Arab mereka tetapi Alhamdulillah ketika sudah berjalan tahun kedua ketiga keempat dan sekarang masuk tahun kelima untuk estimasi waktu yang digunakan santri kelas 7 dalam memahami dan bisa mempraktekkan bahasa itu cukup di waktu kurang lebih tiga sampai empat bulan jadi lebih cepat karena mereka sudah punya biah lugawiyah atau lingkungan berbahasa dari kelasnya di sisi lain kita juga punya program tahfit ya tahfit yang mana memang kita bukan pondok tahfit secara basic tetapi tahfit ini menjadi salah satu program yang selalu kita urus dan kita perhatikan dengan baik ya terlebih dengan mereka mampu berbahasa Arab ya 24 jam full tanpa ada berhenti ya jadi itu memudahkan juga anak-anak untuk bisa menghafal Alquran dengan cepat untuk kelas 7 sendiri target di semester pertama kalau tadi di 6 bulan pertama itu adalah tuntas bahasa untuk di tahfit yaitu tuntas tahsin dan alhamdulillah juga tercapai masuk ke kelas 2 bacaan mereka sudah cukup standar berkaitan dengan kurikulum ya ada sedikit perbedaan ya dengan MBS regular yang ada di pusat ini ada pun untuk program khusus ya MBS program khusus ini kita memiliki karakter sendiri juga dalam kurikulum dimana kita lebih menitik beratkan anak itu dalam mendalami ilmu syarih ya ilmu agama jadi kalau dipresentasikan mungkin 60 banding 40 jadi lebih berat di pelajaran-pelajaran agamanya pelajaran syarih namun pelajaran umum juga kita tetap hadirkan kepada anak-anak sebagai wawasan mereka dalam ya bersosial ataupun mengetahui hal-hal yang umum seperti itu target yang ingin kita capai di program khusus ini anak-anak memiliki kafaah berbahasa yang tinggi ya kecukupan berbahasa yang tinggi kemudian dan juga hafalan yang mana target jangka depannya kita akan mengarahkan anak-anak itu untuk bisa melanjutkan studinya ke timur tengah untuk itu studi di timur tengah ini akan lebih maksimal ketika mereka di jenjang SMP dan SMA nya kita bekali ilmu bahasa dan ilmu-ilmu pembuka atau ilmu-ilmu mabadi di awal ini ya sebagai pengenal mereka ya jadi program utama adalah di bahasa dan ilmu syarih itu yang selalu disampaikan ya kepada anak-anak kita doktrin kepada mereka kalau mereka itu besok akan menjadi kader ulama Muhammadiyah yang punya basic bahasa punya basic ilmu syarih yang mempuni dan juga basic hafalan yang mempuni juga Alhamdulillah tahun ini kita masuk ke tahun kelima jadi empat tahun berjalan itu kita secara bahasa tahun lalu kita Alhamdulillah ada teman-teman atau santri dari SMA itu mengikuti lomba debat ya debat bahasa Arab yang dimana lomba ini diikuti oleh beberapa pondok yang memang mereka juga membidangi di bahasa itu Alhamdulillah kita baru pertama kali ikut kita sudah mendapatkan peringkat ke-8 dan itu menurut para panitia dan juga pengamat ya ini sudah menjadi pencapaian yang luar biasa baru pertama kali ikut tetapi sudah memiliki kemampuan yang cukup dan Alhamdulillah kemarin kita juga sempat mendaftarkan untuk ikut debat di Turki tapi kudarullah masih perlu evaluasi lagi ada pun untuk ditahvid ya kita yang satu enam tahunnya itu hanya mewajibkan santri hafal 11 jus ya di jenjang SMP itu 5 jus di jenjang SMA 6 jus tetapi Alhamdulillah di tahun kelima ini masuk tahun kelima ini ada kurang lebih 19 santri yang sudah menuntaskan setoran hafalnya 30 jus itu yang menjadi apresiasi kami dari asatid kepada anak-anak karena secara pencapaian mereka melebihi apa yang kita rencanakan 4 tahun berjalan dan kita masuk tahun kelima tentu kita mengevaluasi kegiatan yang sudah ada dan kita merencanakan banyak hal salah satunya untuk di bahasa kita upayakan kita punya program-program bahasa itu di luar KBM jadi di sore kita punya program bahasa salah satunya ada debat ada hiwar ada khitobah atau apa apidato kemudian di malam sebelum anak-anak itu belajar mandiri memorojaah mengulang atau mempersiapkan pelajaran pribadi mereka kita punya kegiatan yang kita sebut dengan durusul idofiah yaitu pelajaran tambahan di malam yang mana di malam itu mereka punya kajian-kajian tematik dengan kitab-kitab tertentu setiap jenjangnya berbeda jadi kelas 7 nanti ada penambahan mefrodat kelas 8 nanti ada usulub bahasa kemudian sampai jenjang nanti kelas 5 untuk di bahasa sendiri ada satu program baru yang ingin kita bentuk di tahun ini yaitu untuk untuk kelas 5 kita coba untuk mengarahkan anak-anak sudah mulai memiliki background yang nanti akan mereka lanjutkan di jenjang kuliahnya yaitu contohnya karena kita background sari jadi kita mencoba untuk memetakan dari kelas 5 yang paling senior sekarang itu ada yang kita arahkan ke akidah membahas lingkup-lingkup akidah ada juga yang kita arahkan ke pembahasan fikih ada juga yang kita arahkan ke pembahasan Al-Quran dan juga bahasa tujuannya dari itu semua adalah ketika dari SMA kita sudah mengajak mereka dalam diskusi ilmu itu besok ketika kuliah mereka hanya meneruskan dan lebih mendalami itu sebagai penguatan kita di bahasa dan ilmu syari ada pun untuk di tahfid Alhamdulillah kita secara halakoh tahfid ya itu kita adakan dua kali ba'da subuh dan juga ba'da maghrib itu sudah berjalan dan Alhamdulillah secara hasil juga memuaskan ya maksimal anak-anak bisa menghafal satu bulan satu jus ya kurang lebih seperti itu ada pun kita juga punya program-program ya tasmik ya tasmik 5 jus tasmik 10 jus dan tasmik berjenjang itu menjadi penyemangat bagi anak-anak jadi ketika mereka sudah memiliki hafalan yang banyak maka kita akan juga memprogramkan mereka untuk tasmik ya menyetorkan sekali duduk hafalan-hafalan mereka bisa dari 5 jus maupun 10 jus ataupun nanti kita targetkan bisa sekali duduk itu 30 jus masukan bagi masyarakat ya yang ingin mendaftarkan putra putrinya di MBS program musuh disini salah satu bekal yang harus dimiliki adalah yang pertama ya punya basic ya dalam membaca Al-Quran ya karena target kita selama di program khusus ini kita punya target tinggi dalam pencapaian Al-Quran untuk itu bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan putra putrinya di MBS program musuh disini salah satunya adalah dibahasa Afan salah satunya adalah di tahsin dibaca Al-Quran kemudian di pemahaman ilmu agama kemudian matematika dan wawancara ya serta kesiapan karena ini menjadi bekal utama kesiapan dari calon peserta didi sampai jumpa di video